Cara memikat hati wanita yang baru bercerai Jangan tergesa-gesa dan jadilah temannya Jadilah seorang pemberi dukungan dalam hidup si wanita Jadilah orang yang menyenangkan Perbaiki penampilan dan pakailah parfum Dorong kepercayaan diri Anda dengan sebuah mantra Godasi dia secara tidak berlebihan Lakukan pembicaraan yang mendalam dari hati ke hati Jadilah diri sendiri dan bersikaplah jujur Pastikan Anda memang serius apabila si wanita punya anak Sampaikan perasaan Anda secara langsung saat ia tampak siap Perlakukan dia seperti pasangan lain Tip dan peringatan artikel terkait referensi Jika Anda selama ini menyimpan perasaan kepada seorang wanita Dan ia kembali menjomlo karena bercerai Anda mungkin ingin tahu cara mendapatkan perhatiannya Sekalipun ada banyak orang yang takut menikahi wanita yang pernah bercerai Sebenarnya ada banyak kelebihan dari para wanita tersebut Wanita yang pernah bercerai Sudah mengalami banyak hal sehingga mereka cenderung lebih menghargai orang lain Bisa menata diri Dan memiliki emosi yang lebih stabil daripada seseorang yang belum pernah menikah Mereka juga siap memulai petualangan baru setelah mengalami berbagai masalah yang berat Sehingga hubungan Anda dengannya tidak akan pernah terasa membosankan Jika Anda tengah berusaha memenangkan hati seorang wanita yang baru mengakhiri pernikahannya Anda beruntung Inilah beberapa cara terbaik untuk memikat wanita idaman Anda yang telah bercerai Metode 1. Jangan tergesa-gesa dan jadilah temannya Sang wanita kemungkinan sedang melalui masa yang sangat sulit sehingga Anda tidak boleh terlalu agresif Pandangannya mengenai perceraian tersebut akan menjadi panduan Anda untuk memikat hatinya Jika ia tampak sangat sedih, mengatakan bahwa ia sedang kesulitan, atau terlihat sangat stres Cukup berikan dukungan dan kembangkan hubungan pertemanan dengannya Mencoba menjalin hubungan terlalu cepat dapat membuat Anda tampak tidak peduli dengan perasaannya Dan si wanita, kemungkinan besar akan menolak Anda apabila ia belum siap menjalin hubungan baru Jika ia ingin berkeluh kesah tentang perceraiannya, biarkan ia melakukannya Sekalipun Anda akan merasa sedikit panas karena gebetan Anda membicarakan pria atau wanita lain Sangat penting untuk tetap berada di sana bersamanya Proses perceraian memakan banyak waktu Jika Anda mendekatinya saat proses perceraian masih berlangsung, ia dapat menolak Anda hanya karena terlalu sibuk untuk menjalin hubungan saat itu Metode 2. Jadilah seorang pemberi dukungan dalam hidup si wanita Perceraian itu berat sehingga Anda harus membantunya melalui hal tersebut dengan berada di sisinya Jika ia ingin menghabiskan waktu di akhir pekan bersama anak-anaknya, katakanlah bahwa Anda memahami dan menghormati keinginannya Jika ia butuh bahu untuk bersandar, teruslah berada di sisinya Perceraian terasa sangat berat sehingga Anda ingin ia melihat Anda sebagai sesuatu yang positif dan menyenangkan Anda harus benar-benar memberikan dukungan kepadanya Hal ini tetap berlaku terlepas apakah Anda sudah berkencan dengannya atau belum Jadilah orang yang produktif dan mau membantu Si wanita akan menghargai bantuan Anda dan Anda pun tidak akan diabaikan olehnya Tanyakan apakah ia membutuhkan sesuatu Kirimkan teks seperti Hey, aku tahu kamu sedang melalui masa yang berat dan aku terus memikirkanmu Apakah kamu butuh bantuan? Metode 3. Jadilah orang yang menyenangkan Dia pasti berhadapan dengan banyak hal yang tidak menyenangkan Sehingga Anda harus menjadi orang yang menyenangkan untuknya Jika Anda hendak keluar untuk bersenang-senang, ajak si dia Ia mungkin sedang mencari sesuatu yang dapat mengalihkan perhatiannya dari perceraian Dan menjadi pelarian dari masalah-masalahnya adalah cara yang bagus untuk memikat hatinya Berikan sugesti, seperti Hey, ingin pergi ke karnaval akhir pekan ini bersama teman-temanku sekalipun ia bisa saja menolaknya Ia akan mengapresiasi gestur Anda Bersikaplah kasual dan santai mengenai hal tersebut Jika ia menolah sebuah ajakan, katakan tidak apa-apa dan lanjutkan hidup Anda Apabila Anda terlalu agresif, ia akan merasa bahwa Anda memberinya tekanan Metode 4. Perbaiki penampilan dan pakailah parfum Bercerai atau tidak, wanita ingin pasangan yang tampak menawan Wanita yang bercerai tidak akan menganggap Anda sebagai calon pasangan baru Apabila Anda tampak berantakan karena hal tersebut menunjukkan ketidakdewasaan Ia akan lebih tertarik kepada seseorang yang bisa menata diri Jadi, berilah kesan yang baik Anda boleh saja bersikap santai, tetapi pastikan pakaian, rambut, dan kebersihan diri Anda terjaga dengan baik Wanita ingin pasangan yang wangi Jika Anda tidak terbiasa memakai kolonya atau parfum, ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya Anda tidak boleh berpura-pura atau mengubah gaya berpakaian secara ekstrem Seorang wanita yang pernah bercerai cukup lihai untuk mengenali para penipu Cukup pastikan Anda memakai baju yang bersih dan pas di badan, serta tidak mengenakan celana olahraga dan sandal jepit saat bertemu dengannya Metode 5. Dorong kepercayaan diri Anda dengan sebuah mantra Makin jelas kepercayaan diri Anda, makin besar peluang untuk memikat hatinya Jika Anda merasa sedikit gugup saat mendekatinya, berikan dorongan pada kepercayaan diri Anda Saat itu juga, cobalah untuk menyebutkan sebuah rasa produktif secara berulang, dalam hati Cara ini akan memberikan dorongan energi positif dengan cepat Anda bisa mengatakan sesuatu seperti aku pantas untuknya Aku cukup pintar untuknya, atau tidak ada hal buruk yang akan terjadi Aku bisa melakukannya, sebagai alternatif Anda bisa menatap cermin dan menunjukkan pose tangguh, untuk memberikan dorongan kepercayaan diri yang besar Hal ini terdengar konyol, tetapi sudah teruji ampuh secara ilmiah Metode 6. Godasi dia secara tidak berlebihan Tersenyumlah, puji pakaiannya, dan bersikaplah setulus mungkin Jika Anda sudah menjalin hubungan yang baik, Anda bahkan bisa mencoba menyentuhnya secara tidak sengaja atau menahan pelukan sedikit lebih lama daripada biasanya untuk memperhatikan responsnya Seorang wanita yang sudah bercerai biasanya tidak ingin menghabiskan waktu dengan orang kurang dewasa untuk memperlakukannya secara serius Jadi, jangan melempar rayuan gombal dan frasa-frasa klise Jangan memberikan pujian yang terlalu seksual atau romantis Seorang wanita yang baru bercerai pasti enggan menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak memahami bahwa ia tidak ingin hubungan jangka pendek Metode 7. Lakukan pembicaraan yang mendalam dari hati ke hati Tidak ada yang memadamkan ketertarikan lebih cepat daripada rasa bosan Jika ingin si wanita tertarik kepada Anda, jalinlah hubungan yang lebih dalam Tanyakan soal mimpi, hobi, dan kepercayaannya Bicarakan hal spiritual dan filosofis apabila pembicaraan kalian mengarah ke sana Orang-orang cenderung lebih bahagia saat mereka bersosialisasi dan melakukan pembicaraan yang mendalam dan ia pun akan lebih tertarik kepada Anda apabila Anda membuatnya merasa senang Anda bisa mencoba melemparkan pertanyaan hipotetis untuk memulai Pertanyaan seperti jika kamu terjebak di pulau terpencil Apa lima benda yang ingin kamu bawa dan jika kamu bisa berenkarnasi sebagai hewan Kamu mau jadi hewan apa dapat menjadi cara seru untuk memulai percakapan Metode 8. Jadilah diri sendiri dan bersikaplah jujur Seorang wanita yang telah bercerai dapat melihat sebuah kebohongan sehingga Anda sebaiknya berlaku jujur Jangan memainkan trik untuk menggoda wanita, memakai life hacks, atau mengatakan sesuatu seperti kamu adalah wanita tercantik yang pernah kutemui Seorang wanita yang telah bercerai pernah mencintai dan kehilangan, ia dapat mengendus kebohongan dari jarak bermil-mil Jika ia menanyakan perasaan Anda, jangan memainkan perasaannya Jika ia bilang bahwa ia sedang tidak tertarik untuk berkencan saat ini, jangan terlalu berpikir keras Ia mengatakannya dengan jujur Jika Anda tidak siap menjalin hubungan yang serius, jelaskan hal tersebut sejak awal Jika Anda sedang mencari calon pasangan yang serius, sampaikan juga hal tersebut Selama Anda tetap jujur, tulus, dan apa adanya, Anda tidak akan membuatnya menjauh Metode 9. Pastikan Anda memang serius apabila si wanita punya anak Jika si wanita punya anak, lakukan semua tahapan secara perlahan dan jangan tergesa-gesa Tidak adil untuk mengejarnya secara terbuka tanpa siap mempertimbangkan secara serius bahwa ia memiliki anak Sangat berbahaya untuk mengenalkan orang baru ke anak apabila orang tersebut pada akhirnya pergi Jadi, pastikan Anda benar-benar siap menjalin hubungan serius Jika Anda hanya tertarik untuk menjalin hubungan jangka pendek, sampaikan hal tersebut dengan jelas Dan jangan melibatkan diri Anda dalam kehidupan pribadinya Biarkan ia yang mengenalkan anaknya kepada Anda Jika Anda mulai berbicara soal anaknya ketika kalian belum terlalu dekat, hal tersebut dapat menakuti wanita tersebut Metode 10. Sampaikan perasaan Anda secara langsung saat ia tampak siap Jika ia tampak tertarik dan mau berkencan, jalani saja Di satu titik, ia mungkin akan berhenti menyesali pernikahannya dan menemukan kebebasan yang baru Ini adalah kesempatan Anda untuk mengajaknya berkencan Dekati ia secara langsung dan rileks, lalu sampaikan perasaan Anda secara langsung Anda bisa bilang maaf kalau hal ini terlalu lancang, tetapi aku rasa kamu adalah wanita yang luar biasa dan aku ingin mengajakmu berkencan Untuk pendekatan yang lebih kasual, Anda bisa bilang Hei, apakah kamu mau minum-minum akhir pekan ini? Hanya kita berdua Ayo-yo pergi ke kota bersama Perceraian dapat membuat seseorang menjadi lebih terbuka Jika ia mengakhiri pernikahan karena keputusannya sendiri Ia mungkin akan mewajarkan keputusan Anda untuk bersikap lebih terbuka terhadap hal ini Sekalipun ia menolak Anda atau mengatakan sekarang bukan waktu yang tepat Ia tidak akan menaruh dendam kepada Anda dan dapat mempertimbangkannya di masa depan Metode 11 Perlakukan dia seperti pasangan lain Jika Anda berhasil memikat hatinya, jangan memperlakukannya secara berbeda Perceraian terasa seperti sebuah noda dan jika si dia punya anak Wanita tersebut mungkin takut pada reaksi Anda terhadap situasinya Jangan menganggap serius hal-hal tersebut Buatlah ia merasa diterima apa adanya dengan cara memperlakukannya seperti orang lain Ia kemungkinan akan memiliki perasaan yang rumit yang membingungkan setelah bercerai Sehingga ia akan sangat mengapresiasi stabilitas dan perlakuan normal yang Anda berikan Jika Anda mengajaknya berkencan dan ia bilang aku mau saja Tetapi aku punya anak dan baru saja bercerai Dan, cukup balas dengan mengatakan aku paham Aku tidak mempermasalahkan semua hal tersebut dan masih ingin mengajakmu berkencan Jika kamu merasa terlalu sibuk, aku pun akan menerimanya Terima kasih telah menonton!